Jalan Sutra Yang akan ke Eropa harus melewati tempat ini sebagai tempat peristirahat mereka selama semalam Ya, dulunya pengelana, nomaden, rombongan pedagang dan hewan peliharaannya yang akan berangkat dari Eropa menuju Asia atau sebaliknya bermalam dan beristirahat di sini Bangunan berbatu dengan pintu masuk yang besar jadi ciri khasnya Halaman terbuka di dalamnya biasa jadi tempat menampung hewan dan barang dagangan Jangan heran ya kalau karavan sarai punya ratusan kamar karena para pedagang biasanya datang dalam rombongan jumlah besar Setelah menjelma jadi penginapan, tiap kamar di sini dilengkapi toilet dan kamar mandi, penghangat dan pendingin ruangan, juga televisi serta wifi gratis Siapkan kocek mulai 200 sampai 600 ribu rupiah untuk bisa bermalam di hotel penuh sejarah ini